Sejak peluit babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang Beberapa kali, Ricky Chawor mendapatkan peluang Namun bola sepakanya masih bisa diselamatkan Adilson Maringa Begitupun dengan Pripat Mbarga Yang beberapa kali mendapatkan peluang Namun bola sepakanya masih melenceng tipis ke samping gawang Tepat pada menit ke-21, Keisano mendapatkan peluang Namun bola sepakanya masih bisa diselamatkan Adilson Maringa Dan pada menit ke-32, Eberbesa yang mendapatkan peluang Namun bola sepakanya masih bisa diselamatkan oleh Pintus Dan pada menit ke-39, Jonathan Mustos yang mendapatkan peluang Namun bola sepakanya masih melenceng tipis ke samping gawang Kendati kedua tim bermain dengan permainan menyerang Tetapi sampai menit babak pertama berakhir, kedudukan kosong-kosong pun tidak berubah Pada babak kedua, tepat di menit ke-48 Ricky Chawor berhasil mencetak gol Dan membawa PSS Lehmann unggul 1-0 untuk sementara atas Bali United Tertinggal 1-0, Bali United langsung menaikkan tempo permainan cepat Pada menit ke-56, Eberbesa mendapatkan peluang Namun bola sepakanya masih mengenai tiang gawang Dan pada menit ke-83, M. Rahmat yang mendapatkan peluang Namun bola sepakanya masih melenceng ke samping gawang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!